Kuliner khas Bali tidak semata ayam betutu atau lawar. Pulau Dewata menyimpan beragam kuliner khas daerah yang tentunya menjadi incaran. Tidak hanya warganya, tetapi juga masyarakat luar. Salah satunya adalah kuliner sate. Eits, sate ini namanya sate langwan. Begitu, masyarakat Bali menyebut sate berbahan dasar ikan ini. Sate langwan adalah sate lilit ikan khas Bali yang terbuat dari ikan marlin dengan tambahan bumbu rempah-rempah khas Bali. Bahan sate dililitkan, lalu dibakar menggunakan arang kayu. Sate ini juga tidak kalah lezatnya dengan sate lilit ayam khas Bali lainnya. Sebuah rumah makan tepatnya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Gianyar. Kuliner sate langwan disajikan dengan tambahan bakso ikan, nasi, dan sayur pelecing. Satu porsinya dibanderol hanya 15 ribu rupiah. Penjual sate langwan Made Sriwati menuturkan, ia sudah menjual sate langwan sejak tahun 2004 silam. Sebelumnya dalam sehari, ia mampu menghabiskan hingga 20 kilo bahan sate. Namun, saat pandemi, penjualan sate langwan menurun hingga 50 persen. Apa yang dijualan sate? Tahun 2004, tsunami Aceh. Apa saja benda yang ditawarkan? Ada paket sate, terdiri dari sate langwan, nasi putih, sayur pelecing, bakso. Itu paket satenya. Paket ikannya ada paket ikan bakar, asamah nasi putih. Kalau ada paket subluna juga ada paket nasi putih. Jadi tiga paket itu, paket apa yang paling diminati? Yang paling diminati paket sate. Harganya soalnya murah meriah. Berapa, Bu? 15 ribu. Sudah lumayan lama sekali, Ibu, belas tahun, Ibu, berjualan sate langwan ini. Di tengah pandemi ini seperti apa, Bu, penjualannya? Agak menurun lah, sekitar 50 persenan lah menurun. Biasanya dalam sehari berapa ini, Bu, habis ikannya? Ikannya tergantung, kadang luluhnya tuh kadang waktu 20 kilo, 10 kilo. Selain paket sate langwan, juga ada menu lain yang ditawarkan, yakni paket ikan dengan paket subluna. Nah, jika Anda berwisata ke Bali, kuliner yang satu ini wajib Anda coba. Bulan Tari, Kadek Santosa, Kompas TV, Gianyar, Bali.